Sementara itu, pemirsa Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia atau PERHAKI berencana akan memberikan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana, ayah dari Eki. Pasalnya, Ibtu Rudiana juga merupakan ayah korban pembunuhan Eki. Melalui press release yang disampaikan Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum atau PERBAKI, Pitra Romadonina Sutyon mengatakan akan memberikan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana juga berhak mencari keadilan dan kepastian hukum atas kematian anak lelakinya. Namun belakangan ayah Eki justru dilaporkan oleh keluarga terpidana melalui kuasa hukumnya, Peradi, ke baris 5 Bespolri dengan dugaan laporan palsu dan penyiksaan. Laporan terpidana kasus Vina rupanya mematahkan semangat Ibtu Rudiana dalam memperjuangkan keadilan untuk anaknya Eki yang sudah bertahun-tahun tidak mendapat titik terang. Eki akan memberikan bantuan hukum kepada Bapak Ibtu Rudiana dengan pertimbangan satu, bahwasannya beliau Ibtu Rudiana adalah sebagai pelapor dalam kasus pembunuhan perencana dan pemerkosaan yang mengakibatkan meninggalnya anak Bapak Ibtu Rudiana yang bernama Muhammad Rizki Rudiana dan Almarhum Pina. Yang kedua, beliau selaku korban saat ini sedang berjuang memperjuangkan keadilan dalam memberikan keadilan kepada korban. Selaku pelapor tentunya Ibtu Rudiana harus diberikan perlindungan hukum. Ketiga, kami Dewan Pimpinan Pusat Perhaki memutuskan dengan keputusan DPP Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia karena Ibtu Rudiana telah dilaporkan ke Baris Krim Magas Polri dalam hal ini statusnya sebagai telapor sehingga kami mempertimbangkan perlu diberikan bantuan hukum kepada Bapak Ibtu Rudiana untuk memperjuangkan hak-hak hukumnya dan memberikan keadilan kepada korban. Perhaki juga menyebutkan saat ini sudah ada puluhan advokat yang akan membela Ibtu Rudiana dan kini pihaknya tengah mencari bukti-bukti dalam mengungkap kasus pembunuhan Eki dan Vina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin Ayus melaporkan.